Sejumlah jalan di Palangkaraya ditutup Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Menyusul masuknya kota Palangkaraya dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Penutupan sejumlah ruas jalan kembali dilakukan Hal ini mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKM level 4 Dan pengurangan mobilitas masyarakat Kapolres Tapalangkaraya Kombespol Sandi Alfadian Mustafa Melalui kasat lantas AKP Riki Operiandi membenarkan hal tersebut Penyekatan dan penutupan sejumlah ruas jalan merupakan upaya kepolisian dalam memutus mata rantai COVID-19 Ada pun jalur yang nantinya dialihkan sejak pukul 16-19 waktu Indonesia Barat Yakni Jalan Celikriwut Arut Jalan Celikriwut Apil Kahayan Jalan Celikriwut Pir Tendean Jalan Iman Bonjol Jalan Sudirman Jalan Imam Bonjol Jalan Bundaran Kecil Jalan Imam Bonjol Jalan Yosudarso Depan Disub Jalan DI Panjaitan Jalan Katamso Jalan Esparman Dan Jalan Kinibalu Jalan Sundoro Riki menambahkan penutupan dan pengalihan arus ini akan diberlakukan hingga 23 Agustus 2021 mendatang Evaluasi akan dilakukan setiap hari untuk mengetahui efektivitas dari pengalihan arus Pihaknya juga akan melakukan evaluasi terus setiap harinya Tabengan untuk Tabengan TV Jalan 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 Jalan